Halo, selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Mona Lisa, bab 9, perkara gas LPG. Sarah berdiri, lalu menghampir dewa. Ia mengambil air dan menyiramkan ke wajah dewa. Dasar cowok cengtil, ucap Sarah. Apa-apaan ini? Ucap Nona tidak terima dengan sikap gadis itu. Itu bahasan untuk cowok yang genit, untung saja kita sudah putus, ucap Sarah. Sudah putus? Bocah ini punya mantan secantik ini. Batin Nona sambil memperhatikan pakaian Sarah yang minim dan kekinian. Deo berdiri, ia menghalang nafas. Dia menatap Sarah, wajah dan bajunya kini basah kuyuk. Sebab inilah aku memutusin dirimu, kekanakan. Ucap dewa dengan seorang mata yang tak main-main. Sarah menelan ludah. Selama dua tahun, berpacaran dengan dewa, si ketua basket itu baru pertama kali melihat kemarahan dewa. Sarah mundur perlahan dan langsung lari dan mengambil tasnya. Teman-temannya ikut keluar dari restoran itu. Dewa melihat bajunya yang basah. Ia minta izin kepada Nona untuk kembali bekerja. Dia mantar pacarmu, tanya Nona, menghentikan langkah dewa. Iya, tapi sudah putus. Cabe-cebe begitu, tanya Nona. Dewa tersenyum kecut. Walau terlihat begitu, dia masih terlihat imut dan tidak jutek. Sindir dewa. Arsel menatap tajam dewa. Dewa menjulurkan lidah dan kembali bekerja sebelum Papa Nisa marah kepadanya. Nona berdiri dan menyuruh Arsel membayar makanannya sedangkan dia kembali ke mobil. Di tempat parkir, ia tidak sengaja bertemu dengan rombongan Sarah. Sarah nampak kesal dan mempunyongkan bibirnya saat akan masuk ke mobil. Eh, itu kan cewek yang tadi. Ucap teman Sarah menunjuk Nona. Sarah langsung mandangnya. Ia keluar dari mobil. Apalagi lihat, tidak pernah lihat cewek cantik. Hah, apaan tuh pakaian-pakaian gitu? Dasar kampungan, paling itu mobil Alphard sentalan. Teriak Sarah yang mengejek Nona. Apa maksud ada bilang begitu? Ucap Arsel, mengagetkan gadis-gadis nakal itu. Arsel menatap tajam. Gadis itu langsung masuk ke mobilnya. Dan segera meninggalkan parkiran itu. Arsel lalu menghampir Nona. Saya akan mencari gadis nakal itu. Dan menyuruhnya minta maaf pada Anda. Ucap Arsel. Tidak perlu. Dia nyambutnya labil. Tidak perlu diladeni. Setelah sarin bekerja, dia memutuskan untuk pulang. Hari pertama bekerja, malah yang terasa nyeri. Tetapi dia sangat puas. Walau tanpa menggunakan ijasa, ia sudah mendapatkan pekerjaan. Dan itu berkat Nisa. Dan berkat Nisa. Papanya bergaji ke dewa secara harian. Dewa tersenyum karena ia pulang, sudah membawa uang. Ketika sedang menunggu angkat, mobil mewah yang nampak familiar, berhenti di depannya. Tuan muda, silahkan daik. Ucap Mas Sobri. Dewa langsung naik. Akhirnya ia bisa pulang setelah menunggu angkat selama setengah jam. Mas kok tahu jika aku pulang jam segini? Kanya dewa. Semua tentang tuan muda, saya mengetahuinya. Oh, begitu. Nona sudah pulang. Cie yang nyariin istrinya. Gue nama Mas Sobri. Dewa berlecih. Apa salahnya ingin tahu tentang istrinya? Mas Sobri tertawa. Ia meminta maaf. Dan mengatakan jika Nona sudah berada di rumah. Tuan muda tidak lelah. Hanya Mas Sobri. Pasti lelah, Bas. Tapi lelahku menghasilkan duit. Walau gak seberapa, tapi setidaknya gak bergantung pada Nona. Ucap dewa. Tuan muda ini hebat sekali. Pria lain hanya memandang harta milik Nona. Tapi tuan muda ini tidak. Pria langkah. Saya bangga. Puji Mas Sobri. Dewa tersenyum. Pernikahnya memang terpaksa. Tetapi untuk menafkai Nona. Bukan terpaksa lagi. Tetapi kewajiban seorang suami. Martabatnya seorang pria. Akan turun jika Nona yang menafkainya. Setelah sampai di rumah. Mas Sobri membukakan pintu mobil. Dan dewa segera masuk ke rumah yang besar itu. Dia langsung ke kamar. Tetapi Nona tidak ada di kamar. Ia segera kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah selesai mandi. Dewa menuju ke ruang makan. Tetapi tidak ada satu makanan pun yang tersedia. Dewa menuju ke dapur. Ternyata sudah tidak ada pembantu satupun. Dewa melihat isi kulkas. Dan ternyata tidak ada yang bisa dimakan. Begini kecara Nona menyambut suami pulang kerja. Hah. Apa yang aku pikirkan. Aku hanya suami kontraknya. Di mana peduli denganku. Perut dewa keroncongan. Akhirnya dewa hanya mendengar air putih saja. Lalu kembali ke kamarnya. Saat masuk ke kamar. Sudah ada Nona di kamar. Nona membantu hari ini tidak masak. Tanya dewa. Itu hukumanmu. Hukuman apa? Masih tidak sadar? Mantan pacar membuat ulah kepadaku. Ucap Nona sambil berdiri mendekat kepada dewa. Dewa balik menetap Nona. Sehingga Nona melingkan wajah. Sarah. Dia melakukan apa kepadamu? Nona diam. Dan duduk di bibir rancang. Dewa masih menetapnya penuh tanda tanya. Dia tidak melakukan apa-apa. Ucap Nona membuat dewa semakin bingung. Jika tidak ada makanan untukku. Dan isi di kulkas kosong juga disengaja. Tanya dewa. Nona menganggukkan kepala. Dewa lantas menjadi kesal. Istri macam apa yang berlakukan sang suami seperti itu? Oke. Aku tidak akan minta makanan kepadamu lagi. Aku akan cari makan sendiri. Ucap dewa. Dia mengeluarkan dompetnya. Dan mengeluarkan sejumlah uang hasil dari Sarah bekerja. Ini dafkahku untukmu. Memang tidak seberapa. Tapi mungkin bisa saja membayar tempat tinggalku disini. Ucap dewa sambil meletakkan dua lembar. Uang 20 ribuan di samping Nona. Dewa langsung keluar dari kamar. Ia menunjukkan minimarket terdekat. Nasinya sangat buruk. Setelah menikah. Dalam perjalanan. Perutnya terasa sangat melilit. Dan kakinya sangat pegal. Nasib suami istri. Makan jadi sendiri. Dasar istri kejam. Setelah sampai di minimarket. Dia membeli dua bungkus mie instan. Dan satu botol minuman pengganjel lapar. Setelah membayar. Ia segera pulang. Sampai di rumah. Ia segera memasak mie instan itu tetapi sialnya. Gas LPG tidak abunyikan. Dewa mengelah nafas. Segitukah istrinya memperlakukannya. Akhirnya dewa. Hanya minum sebotol minuman energi. Untuk pengganjel lapar. Perutku mulai sakit. Aku lupa membeli obat mah. Semakin lama. Aku disini semakin pula. Aku cepat mati. Dewa kembali ke kamarnya. Dengan tuh bergetar. Dia membuka pintu kamar. Dan langsung merebakkan diri di sofa. Dia tidak menghiraukan nona. Dewa mencoba untuk menjamkan mata. Tetapi rasa lapar seolah menurut sugesti dirinya. Untuk makan sesuatu. Dewa. Kau ingin makan? Biar aku pesankan makanan. Ucap nona. Tidak usah. Aku memang menyuruh bibit tidak masak. Karena sore tadi aku harus datang ke perjamuan dengan klien. Jelas nona. Dewa mendengus soal tidak percaya. Percaya ucapan nona. Lalu dimana gas LPG-nya? Kau kan sudah menyembunyikannya karena kau tahu. Pasti aku akan memasak bi-insan? Ucap dewa. Gas LPG? Aku suruh anak besar. Tidak mengurusi gas LPG. Kau mengira aku menyembunyikannya? Tanya nona. Kau memang bukan yang menyembunyikannya. Tetapi kau menyuruh orang untuk menyembunyikannya. Nona menjadi kesal. Ia menimpu kepala dewa dengan bantal. Dia sangat kesal. Karena di fitnah seperti itu. Oh, dasar. Istri kejam. Baca karya saya yang lain. Bikin ngekek juga. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.